Masih salam belum lagi betul-betul Guys Yoh tuh Akhirnya kan Dateng ibu dolonya, tadi kita udah sempet gosip-gosip dikit Gosipnya baik-baik tapi bo Ya gosip mana Gosipnya apa nih? Pasti terlambat gitu Oh enggak bukan Ini kita lagi Romantisme juga nih bo Nih dulu kelas gue nih Eh disitu kelas gue Sekarang udah kebuka Wah patung sekarang udah disini gitu Ada perubahan-perubahan bo Biasanya kita ngapain Spot-spot nongkrong Kalau cicil tuh Spot tidurnya tuh disitu bo Gak ada telepon lagi Gak apa-apa diangkatnya dulu? Hah? Gak apa-apa Enggak lah Matiin lagi Kayak payah juga nih Collector kali ibu Matiin Gokok mau Hah? Jim kok gak mau Jim Gokok matiin dulu ya Off 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 Pemilihan ringtone sweet juga ya Hah? Pemilihan ringtone ya Rimut Soalnya diliat di filmnya Hafiz Main piano juga dulu ya Ya sedikit-sedikit lah Hobi-hobi-hobi Tidak serius Tidak serius tapi piano ya Hmm Lumayan lah bisa main sedikit-sedikit Emang dididik piano juga bu dulunya bu? Gak aku gak pernah belajar Oh gak pernah belajar Belajar dari kuping aja Kok bisa? Ya bisa lah Kalo kita denger-dengar Kita memorize Cari-cari Dapet tahun Kan? Ya kalo kita kan begitu ngeliat tayangan di film Wah jangan-jangan belajar sama Abang Juna kali ya Ya kalo dia belajar tuh kalo dia Itu emang menarik film itu tuh bu Jadi sepanjang film itu lagi tuning piano kan Pahing-pahing-pahing-pahing-pahing-pahing-pahing Jadi kontemporer Kedengerannya sama kita Ya Hmm Saya menurut Menurut aku itu Pilihannya Pilihannya Sutradara ya Pilihannya Hafiz ya Iya Dia Mungkin melihat Cuda sibuk Ngestamp piano itu Ya Ada orangnya disana Udah selesai Dia coba lagi sendiri semuanya Supaya gak ada pitch yang salah gitu Atau Tidak tepat Kan Beda-beda cuman Berapa Berapa Apa milimeter ya Suaranya ya Gak tepat Nah itu Oh terus aja Dicarik terus Dicarik terus Justru malah Kalo gua dengernya Ya mungkin karena nonton udah Dua kali kali ibu ya Jadi waktu premiere di Senai Siti nonton Di tempatnya Papilum 9 juga nonton Emang Emang Yang Apa Nyetun lagi apa namanya Nyetem 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 ini nih yang megang metronom Scoring film itu Akhirnya Itu jadi temanya Kalo Kalo gue mulai gitu ya Tapi sebagai sebagai sebuah gagasan Luar biasa ya Baik Kita sih suka waktu itu Nah gue bodoh lo sendiri gimana nih waktu pertama kali lihat Saya pertama kali lihat film itu Banyak lah Kemudian referensi dateng ya Ke kepala ya Seperti Ya kita kalo lihat film Ada ingatan-ingatan yang lain kan Kayak Mengapa film itu Dipilih Dengan 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 cara yang lambat gitu Oke Mungkin Mungkin dia Mungkin Hafiz tertarik juga sama masap-masapnya Seperti Tarskovski Andri Weisda Ya dia pastilah menonton film itu kan Iya Dan Banyak orang juga sih yang tau pasti Yang nonton film seperti itu Tapi Menurut aku Film dulu itu Aku disitu hanya sebagai jembatan Hafiz menciptakan sebuah biografi visual dari seorang artis Nah itu gagasan dia Awal datangnya itu gimana tuh Hafiz Boleh cerita gak bu Hmm Dia sih udah lama ingin bikin film tentang Datang aku ya Hmm Dan Kemudian Mulai Ngobrol Mulai datang lihat Lihat Seba Seberapa Seberapa baik sih dokumentasi seorang seniman gitu kira-kira ya Hehehe Sekaligus periksa nih Mantan guru gue nih Bener gak sih Mengoleksi semua Kerja-kerja Masuk-masuk karyanya Nah Ya udah Set Kayaknya dia Kagum juga sih Lihat semuanya ada Gitu kan Gitu kan Gitu kan Dan Ketika itu Keuntungan Hafiz adalah Karena aku sudah mempersiapkan buku Oke Alex Spartono Sama Sony Karsono yang jadi editor Memang melatih Bener-bener melatih Ada dua asisten aku Untuk memulai Pendataan Pengarsipan Mulai Nah Di tengah Itu sudah hampir selesai Hafiz dateng Malah udah sempurna Dia mendapatkan itu semua Wah Gayung bersambut lah ya Itu soalnya kita kan emang Ya kita ketemu di kampus Tapi gak Gak terlalu intens ya Gak cuma sejarah Sudurpa Barat ya dulu Ketemu Terus Dialog sebentar sebentar Nah disitu justru kita baru Akrabnya Gitu Wah ini karya ibu Dolo ya Kan kak semuanya kita pernah lihat Jadi mungkin kalau buat anak yang Zaman-zaman sekarang itu Penting banget sebenernya Kalau lihat Apalagi shot terakhir tuh Yang pakai musik timur tuh bolero bolero ya boris rafael salah satu salah satu favorit makanya bisa dimain justru sih ketika menyebut yang segmen terakhir karya-karya budolo ketika gelap malam itu ya ini sih dari pemikiran gua aja bu justru nya patung-patung yang berbicara bukan orang-orang itu yang berbicara harusnya ya sama lah iya artinya ada juga orang yang diminta untuk memberikan bukan testimoni tapi pandangan dia tentang aku sebagai seniman dan yang lain-lain beberapa orang yang berbeda-beda gitu jadi mereka sebetulnya dalam konteks Hafiz sedang membuat biografi seorang seniman dia mencoba membangun membangun semua itu dari bagaimana mereka melihat saya kan ya emang ya emang terus terang bu waktu pertama kali nonton karya Hafiz yang berjudul Dolo itu tepuk tangan saya tuh mungkin membahana sendiri serius serius doi nonton yang pertama gout yang kedua brand yang terakhir itu karena emang puncak apresiasi tertinggi dari seorang mahasiswa pada dosenya adalah ketika dibuatkan film jangan-jangan belum ada kali apalagi dari sosok seni rupa kalau untuk dibuatkan lukisan atau apa tapi untuk dibuatkan film buah ini kan proses yang panjang usaha yang luar biasa intensitas yang tingkat tinggi tapi dia memang sangat ini sangat-sangat intens mencari semua bahan yang dia perlukan gitu dari mulai orang yang diundang untuk terlibat bicara di film dan juga yang lain-lain data-data motret itu enggak sekali jadi loh motret malam itu teko malam yang karya itu satu dua tiga kali datang lagi datang lagi coba lagi luar biasa itu part yang gue termasuk suka bu ya ada beberapa part yang gue stabiloin ibaratnya dari obrolan-obrolan endingnya itu wah oke ini yang kita obrolin dari pertama adibadi gitu kesimpulan gue ini jadi karya-karya ini tapi emang kita lihat emang sih di Garuda itu intensitas tongkrongannya emang nyaris 24 jam bisa dilihat ya iya iya orang datang bisa kapan aja terbuka bebas gitu bu jam sabtu malem dulu ya dulu ya kalau sekarang enggak sih dulu begitu emang ada gerbangnya kan sekarang kan ada gerbangnya udah iya oh iya dulu kan kita waktu masih di belakang iya di belakang iya di belakang oh sekarang beda ya sekarang udah pindah ke depan ke depan jim tetap lapang juga oke udah lama juga ya terakhir yang lukis sama si Henry si Batman iya yang sama anak-anak tarik padi kan Makasih clear juga semuanya Still di적 rép gue ceritain yang soal ujiannya jemmy Ah tahap aduk nya 關係 gue ceritain tapi saya asli saya nggak nggak sama sekali tidak terpikir loh pada waktu itu melihat karyamu semua formatnya sama saya pikir itu konsep ternyata itu adalah papan untuk menggambar anatomi itu saya nggak tahu sama sekali itu bener-bener nggak ada pikiran itu dan karyanya tiba-tiba saya usi membacakan ini ada yang protesi enggak boleh katanya kenapa ini papan-papan ini semua adalah papan-papan lukisan-lukisan ini dia apa namanya eh dari dari papan papan ini gambar-menggambar dipretelin kakinya dan itu dipakai delapan biji bangkanya disimpan dibelakang pintu katanya saya pusing kepala akhirnya kena kelander bajanya begitu kalau kita tapi kalau menurut saya sih di situ memang jadi ada masalah ya kita kita menilai sebagai sebagai karya ya kita menilai sebagai karya pada waktu itu kan aku memimpin sidang itu kan sebagai dekan nah kemudian dia tidak mahasiswa tersebut tidak diizinkan untuk di sampaikan hasil sidangnya karena ada masalah yang lain masalah yang dianggap harus diselesaikan lebih dulu karena kau menggunakan material dari lukisanmu itu adalah inventaris sekolah yang sedang dipakai dan kau preteli dianggap itu luar biasa kenakalannya tapi saya mencoba mencoba mengatakan bahwa persoalan indisipliner itu persoalan saya sebagai pimpinan saya bisa mencoba menyelesaikan tapi ini harus kita selesaikan dia karyanya bagus kita harus kasih nilai aku seingat aku sih dikasih nilai ya walaupun kemudian tahu aku panggil untuk menyelesaikan dan mengembalikan iya tapi emang pertama saya emang wah abis ini pretelin pasang lagi makanya gak dibuang kan itu ya sebenarnya emang segampang itu cuman karena breadline makin dekat udah sikat aja sama dia juga sikat kan di print sikat udah wadah tapi dalam sejarah ya dia akan diingat orang lah ya saya juga bakal nginget terus bu itu gue bilang kebudola gak percaya dia bu itu kalau gue jadi jimmy orang yang ngasih tahu ini barang inventaris kampus gue bunuh bener kan bu ya gak begitu juga ya kan karena karya ini manifestasi diri karya diri gue sendiri iya tapi kan gak mesti begitu caranya tapi saya lihat ya itu jadi satu ini ya jadi satu diskusi internal ya bagaimana kita ini menyelesaikan persoalan indisipliner yang tidak ada hubungannya dengan karya sebetulnya gitu itu tanggung jawab kita untuk menilai karya bahwa tapi bahwa dia mengambil dan menggunakan ini ya itu persoalan yang mesti dihukum belakangan lah kan itu satu sanksi saja gitu tapi saya seneng itu sedangnya seru sedangnya sedangnya sedang begini ya seru juga ya ya emang ada kampus kita ini emang mengasihkan jim gue sendiri juga merasakan ya nggak usah kita jauh-jauh lah apalagi waktu itu budola sebagai penguasa lah kita sebut ya ya enggak lah aku penata beda friend sosok budola itu sangat kita dari hormatin bisa kita takutin bu karena budola itu ya ah ya ah ya hitam ya hitam putih ya putih saklak kalau gue juga pengen nanya ini kelihatannya mahasiswa-mahasiswa jaman kita tuh di mata ibu dulu tuh seperti apa sih sebenarnya ya kan emang ya badung-badung ya pasti badung lah yang lihat gandung sekarang gitu jaman kalian dulu gitu dari 90-an ya sampai 2000-an ya ya 10 tahunan lah Hai aku juga belajar sih menghadapi kenakalan kenakalan dan keliaran kalian ya saya dulu waktu mahasiswa kayak enggak seperti itu benar tapi kan jaman berubah ya aku 70-an kan 70-an dan ketika saya jadi dekan saya saya belajar belajar bagaimana caranya mendidik dengan adil push dan juga tidak tidak selamanya yang namanya peraturan itu tidak tidak harus jadi alat kekuasaan karena ada juga hal-hal yang namanya kalau dia punya alasan kan kita bisa pertimbangkan gitu artinya peraturan memang harus ada supaya sekolah ini bisa jalan tapi yang menjalani yang melakukan tanggung jawab peraturan itu seharusnya juga bisa memikirkan hal yang yang lain yang tidak hitam putih seperti kita ini ada ada ininya lah ada aku pikir begitu ya itu namanya leader yang baik adalah leader yang punya respect terhadap regulasi peraturan tetapi dia juga punya kemampuan untuk melihat di luar regulasi itu terkira gitulah oke ini yang kita salut ini ibu dulu inget sih detil-detil itu sebenarnya kan kita menganggap mungkin yang kita lakukan ini remeh-remeh ya gitu maksudnya saya contoh si Henry Batman anak angkatan saya ya Henry kita dulu bikin pameran di WC WC ya sama anggur segala kan betul kita bikin di WC ibu dulu dateng melihat karya Henry yang ini terus ke atas kamu katanya wah itu kaget itu masih inget gak itu ya ibu inget-inget tapi kan saya nggak suruh hapus kan apa nggak nggak suruh hapus emang itu emang eksplisit banget karya dia apaan karyanya? saya boleh tahu tentang pemakaian Kondom fren ooooh cuman pakai kata-kata NGNT disitu Ibu dulu pertama senang nih beliau demen nih brad Yoi, 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 Skyrim Batman kan kaya mesin token gitu kan Dia udah pencet, keluar, tuh tulisan itu, langsung ditutup Ke atas kamu temuin saya, tuh langsung gue pucet bukanya Waduh, gue ngomong apa ya? Gue ngomong aja Gitu juga support, tapi juga nyukurin juga Gitu sih, itu di atas ngapain, bu? Aku kata, saya udah pergi ya, jadi gak bisa kita tanya ya Tapi seinget, aku tanya sesuatu ke dia itu Sama seperti mamanya, anak-anak yang sering datang untuk mencoba Ibu ini kan kelihatannya baik nih, boleh nih, gini-gini Setiap tanya, bu, saya mau pinjem buku ini, mau baca gitu Terus aku bilang gini, loh kan ada peraturannya Baca di perpusakaan Ya tapi kan saya gak bisa baca satu dua jam gitu Terus aku bilang, tanya dia, coba kamu kasih alasan ke saya Kenapa saya mesti memberikan dispensasi kepadamu saja Yang lain enggak gitu, gak bisa jawab dia Oh ini siapa ini ya? Dia gak bisa jawab Nah, hey, itu kira-kira aku tanya Maksud kamu melukis seperti itu apa gitu Saya ingat tahu Ya saya kepengen aja, bu, supaya orang lihat gitu Oke Tapi, kira-kira mesti di kamar mandi Kan semua orang ke kamar mandi, bu, katanya Oh, tapi dijawab terus sama dia ya? Ya dijawab Jadi dia punya, punya inilah Argumen Punya argumen Ya aku bilang, ya okelah Dikasih Dia jawabnya gimana dia? Di sana? Waktu berangkat, itu mukanya pucat pasti Kita support lo Gantar sampai situ Good luck ya, bet Good luck ya Terus kita kabur ke ruang ke kantin semua Kita bahwa gitu Coba pas itu berlain Belatang udah ketawa-ketawa Iya, udah ketawa-ketawa dia Oke Lalu, udah enteng banget lo Cuma ditanyain konsep lo Ah, gue cerita aja Udah mulai sombong pasti bawa Oh, udah lulus Lolos lah ibaratnya Ibaratnya, waktu itu Tapi ibu salut itu Wah, ini banget apa Clear gitu ya Maksudnya ibu dolo ya Sama kejadian-kejadian Di kampus gini Banyak banget kan soalnya Banyak banget lah Pengalaman saya, Pak Ada ini gak sih? Ada 1-2 nama ya Kalau Hafiz pastikan dekat ya Hafiz, Ugang tuh dekat Ada gak sih? Ugang dekat juga, Bu Enggak terlalu Tapi ya, belakangan sih Belakangan itu Sudah dia selesai kuliah kami Malah sering ngobrol Tapi waktu itu Yang mencita perhatian ada gak? Anak patung kayak anak lukis gitu Waktu itu Tonografis lah ya Yang paling gini Saya gak inget Kayaknya di semua Di semua studio Saya datengin sama Itu saya marahnya tuh Lihat kalian liat semua Tidur lah Bawa drum Bawa gitar lah Bawa apa semuanya Ya itulah, Bu Ya kan Jadi, Jim Ini ngomongin suasana dulu, Bu Ya kan Ya mungkin sekarang lebih enak Kita ngomongnya kali, Bu Ya gak kayak dulu Dia lo gak jitakin pake keoran Iya lah Gue ini, masa nyuci Jemur-jemur Ini kan jadi iya ini Ini, ini maaf nih Ini baju siap itu yang digantung nih Cicil-cicil Aduh Masih aja kayak jempat dulu Iya kan Gue ambil ya Aduh Jadi Dulu kan Kalau ada suara budola Udah bunyi Panik semua Dari studio patung Udah kedengeran suara budola nih Sudah kayaknya kan deket Dibrakur Budola-budola-budola Pada paniknya dikayu Bener Masuk ke kayu, Jim Ada anjing Anak Grabmur Anak 94, Bu Langsung shorat Padahal lagi tidur Padahal lagi tidur Masih inget? Aduh Masih inget Kalau itu sih masih inget Saya bingung Saya Saya waktu Akhirnya tau Saya kan buka pintu Oh dia lagi shorat Aku tutup lagi Respek lah saya lah Respek lah Ya gak mungkin lah Waduh Orang jadi pendeta Tapi cerdas loh dia loh Maksudnya? Akhirnya mencari jalan keluar Kan cerdas Daripada saya pukul Dia pakai ini Koran-koran Emang kalau buat bermain aman ya Di agama kita Masuk-masuk aja ke ruangan Budekan Gomelin Kamu men masuk-masuk aja Kamu ngapa dulu ini Sama asisten Karena gak ada pintunya kan? Ya abis Kita kan dulu kan men Masuk-masuk aja kan? Ya tapi memang juga gak ada pintunya aku kan? Inget gak? Dari ruang sebelah gak ada ininya Ya ada pintunya kan? Kan logikanya kan aturan Gue janjian dulu Amau Juga ada-ada aja sih men Masuk-masuk Emang begitu semua kan? Kita boyakan Biasanya mereka pada ngintip tuh Jin Ngintip Kalau aku gak sibuk Mereka kini-kini aja Sorry bu Kan pintunya ada disini Ini langsung Sekretariat kan? Pintu ke Masuk ke tempat aku kan gak ada Itu cuma gitu doang kan? Pada waktu itu Kalau gak salah Wadik-wadik itu juga komplain tuh Gak ada pintunya Aku bilang gak aku gak mau pakai pintu Orang bisa lihat saya Nah dia tiba-tiba Ngapain ini masalahnya? Ya biasa Awal semester ya kan Terus kau ngapain aku lupa ya? Kau datang terus? Surat minta ini Oh minta izin keringanan Ya biasa Aku gak sama Keringanan untuk Dipanjangkan Aku tanda tangan langsung kan? Iya Kalau aku dola sama aman bu Tenang aja bu Iya lah Surat dispensasi Surat sakti kan? Iya Kesitu emang salah satunya itu Maaf gak gubu Apa ini? Apa ini? Aku heran juga Padahal waktu itu kan Kalian ada wali kelas ya? Ya kan Kalau udah bisa langsung ke IKJ SR1 ya kan Ke bawahnya lebih enteng Gitu Ini istilah SR1 bener-bener Order baru banget Order baru Produknya Order baru gitu loh Nah ini gara-gara ngomongin order baru nih bu Nah enak nih Langsung bisa ketemu nih Order baru di mata Abu Dolo apa sebenernya? Buset lah Buset lah kan Coba dah Abu Dolo gak ngomongin order baru Kita beromantisme Menurut aku itu Rezim yang memporak Perandakan Tatanan Budaya Sosial budaya kita Itu kan kekuasaan militer Sampai sekarang kita bisa lihat warisannya Itu secara Ini seris nih Iya bener-bener Secara global kan itu bu Atau ada Bukan secara global itu intinya Cara saya memandang order baru Itulah Kalau mau lebih Mau lebih Keras lagi Mengingat order baru itu Mengingat pembantaian 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 orang Di Indonesia Ya Mengingat 65 Kan Peristiwa 65 Yang membuat dia naik ke atas Andai kata kalau Gue langsung Lebih tajam lagi bu Ketika Bu Dolo Membuat karya patung 66 Bagaimana tuh bu Ya salah satu Angkatan yang juga ikut Mendukung Dia naik Sebagai Sebagai Presiden kan Iya Itu kelompok 8 66 Nah Ya saya Waktu itu Sebagai pembantung Menerima order itu Purely Estetik lah ya Artinya Dia melihat saya sebagai pembantung Dia kan FSR IKJ Diminta bikin Manumen 66 Ketemu dengan Kelompok 8 Wah ketemu langsung Temu langsung Ada 88nya tuh Kalau masih ingat gue ya Akbar Tanjung Fadel Muhammad ya Fahmi Idris Maher Al-Qadri Mohtar Saib Sungkeng Saryadi Satu lagi siapa ini Dua lagi aku gak ingat nih Dua lagi yang lain Nah Ngumpul Ngobrol Tanya Kita ada rencana Mau bikin Monumen 66 Ada Kalau boleh ada Kayak Relief Tentang Bagaimana Soeharto Menyelamatkan Dari Peristiwa Kudeta 65 Macem-macem lah itu Permintaan yang mereka Terus aku bilang Waduh Pak Kalau Dengan Permintaan Seperti itu Kayaknya Bapak-bapak Salah Pilih orang nih Untuk membuat monumennya Berkali Kawan-kawan dari Jogja Pasti akan mau Membuat itu Kalau saya Saya Tidak Bersedia untuk membuatnya Relief-relief ini ya Yang berhubungan Nama Soeharto lah Kira-kira gitu Terus Bersama kali berpikir Ini perempuan siapa Ini Menolak Menolak kesempatan Menolak uang Kira-kira Terus Akhirnya Kalau gak salah Pak Akbar yang Tanya Kalau ibu mau bikin Ibu mau bikin Seperti apa Oke Nanti saya coba Buatkan Tiga Desainnya Kasih saya Dua bulan Nanti saya dateng lagi Bapak-bapak Yang terhormat Boleh pilih Kalau ada yang Berkenan di hati Balik lagi Aku dua bulan Kemudian kan Kasih tiga desain Kemudian mereka Minta ditinggalin Dan Aku dipanggil lagi Mereka Akhirnya pilih Yang 66 Terus dia minta Aku menjelaskan Itu apa Itu Aku jelaskan Dengan singkat Saja Monumen ini Inspirasinya Dari tahun Yang Di kepala Semua orang Udah ingat Tentang Angkatan 66 Itu siapa Gitu Jadi Ya Mesti bikin Orang-orangnya Atau siapa Ininya Figur-figurnya lagi 66 Tapi Cara Mempresentasikan 66 Itu kan Sebuah deskripsi Estetik ya Nah Itu yang membuat Mereka mungkin Melihat Ada yang lain Karena dia Jadi Jadi Ekspresi Estetika Formalis Indah Gitu Udah Akhirnya mereka pilih itu Dan Aku sempat juga sih Marsilam Marah sekali Sama saya itu Gara-gara itu Sudah aku terangkan Marsilam Semarjuntak Sudah aku terangkan Bahwa Gak ada Keberpihakan Aku pada Pada Di karya seni Ini yang Memperlihatkan Saya itu Berpihak kepada mereka This is purely Estetik Dan itu profesi saya Tapi Aku memang menolak Untuk Mereka minta Untuk dibuat Relief-relief Yang berhubungan Dengan Dengan Orde baru Pada waktu itu Saya gak mau Sebenarnya sedetil itu ya Kita baru-baru tahu Nah kalau reaksi Anak muda Yang dekat sama ibu dulu Itu gimana Waktu itu Saya gak tahu persis Tapi Pada Pada waktu Ada demo Mereka ingin Menggulingkan Itu Mengganti Menjadi Sembil Sembilan 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 Tapi gak bisa Karena Patung itu Berdiri di satu titik Dan yang membuat Konstruksinya itu adalah Ahli terpak angin Pak Umar Dan ITB Luar biasa ini Kuatnya Gak bisa digulingin Pengen kayak bendera Ini kali Di Hotel Orange Maksudnya Tinggal di sobek Beres Bukitin balikin 98 Perkir 1999 Lewat setahun Gak bisa dibalikin Itu di film dulu Kita ngelihat Itu tuh Karya ibu Yang berjudul Apa ya Yang kebangkitan perempuan Waktu itu Solidaritas Solidaritas Itu dari Apa Kita Kalau di film itu Kalau dari film itu Wah ini Stylenya agak berbeda Pas Kita ngelihat karya Itu Perempuan yang bangkit Atau apa Judulnya apa Saya lupa Solidaritas Jadi saya menghidupkan mereka kembali Untuk Menyatakan bahwa Mereka tidak akan Dapat dirubuhkan Kekuatan kami Akan tetap berdiri Dan Walaupun mereka Teraniaya Dan sudah Terpuruk Sudah Sudah dicabut Kedaulatannya Mereka Gak ada jalan lain Aku menghidupkan mereka kembali Untuk tetap berdiri Dan melawan Disitu tuh Kayaknya Bang Kayak titik baliknya Ibu Dolo ya Itu sebelumnya Ibu Dolo itu Ketertarikannya lebih kemana Sebelum era itu Saya Meliwati Banyak fase Dalam Dalam Ini dalam berkarya Aku Dijidik oleh Oleh Guru-guru lulusan ITB kan Yang Sangat formalis Bentuk 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 negatif Bentuk positif Melulu bentuk Gak ada Gak ada yang lain Lihat aja karya Rita The achievement Is aesthetic Sangat formalis Abstract aesthetic Kemudian Aku sekolah ke Inggris Wah Merit Nah aku sekolah ke Inggris Mendalami lebih banyak lagi Tentang Tubuh Tetapi Tidak dalam pengertian Belajar tubuh Seperti Kurikulum di Jogja Yang bikin realis Dan fasi Itu kan seniman-seniman Jogja Luar biasa Fasi Memberikan jiwa Dan kemudian Di sekolahku itu Tubuh hanya menjadi perantara Untuk memahami banyak hal Banyak hal Jadi program Master Di sana itu Bagaimana melihat tubuh Sebagai Sebuah Ekspresi Dari pengetahuan kita Tentang bagaimana tubuh Ada di ruang sosial Kira-kira begitu lah Jadi artinya Lebih banyak Dia Bisa kita lihat Sebagai Instrumen Dari Bisa statement Bisa politis Bisa apa Walaupun Walaupun Project itu Sama sekali Tidak ada urusannya Dengan Dengan politik Dengan 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 Aktivisme Gak ada Jadi contohnya gini Kita lihat pose nih Kita melakukan Analisis Terhadap semua Gerakan-gerakan Yang ada di sana Seperti kita membuat Peta jalan Pada sebuah Tujuan Itu yang diajarkan Daya itu yang dibangun Di setiap mahasiswanya Menganalisis Menemukan Menemukan Bentuk kembali Dari apa yang Kita Lakukan Aku lihat Kau duduk Seperti ini Kau ini duduk Relax Tapi Karena kau Sedang melihat aku Ketegangan lehermu Itu harus terjadi Kau gak bisa Dengan begini Tapi kita sedang Bicara Jadi Ini relax Tanganmu Yang ini relax Yang sana juga relax Tapi berbeda Bentuk Analisa yang Seperti itu Yang terjadi Jadi Aku mau bilang Bahwa Di Indonesia ini Yang menguasai Figur Sedalam Aku Ya cuman aku Sedalam Yang Aku mengerti Tentang Figur Di dalam Membuatnya Menjadi Ekspresi patung Jadi Dari Selembar Aluminium Foil Pun Aku bisa Membuat Membuat karya Perempuan Membuat karya Manusia Dengan Movementnya Bisa Tanpa harus Ada volume Volume Dari Selembar Ya Dia udah Lihat nih Aku kerja Oh udah Sampai Gue Itu Sampai Pengen Gue minta Jim Gue Bilang Udahlah Yang Yang mahal Itu Bukan Aluminiumnya Signature Oh itu Emang Studi dari Aluminium Foil Itu Iya Karena Gue udah Ngambil Videonya Yang bikin Budol Bisa Mahal Gue jual Makanya Lo minta Ada bar Book Pandai Soal Soal Banyak Sekarang Diskusi Seniman Seniman Anak-anak muda Mencoba berbicara Tentang tubuh Menarik Sangat Menarik Mereka bisa Meminjam Tubuh Dalam Pendekatan Metafora Mereka bisa Meminjam tubuh Sebagai Statement Politik Personal Is Political Kira-kira Personal Is Your Body My Body Is My Body Kira-kira Ininya Feminis Jadi Tubuh Memang Kita Bisa Lihat Tubuh Seperti Kota Kota Kalau Kota Itu Tidak Memberikan Kepedulian Pada Kelancaran Semua Outlet Sungai Apa Dan apa Mandak Semua banjir Kayak kita Kalau kita Gak bisa Berak Kita mati Kota Itu metaforanya Badan Badan Kekota Nah Ini Kalau Selalu Ini Kaya Mahasiswa Lagi Sampainya Bagaimana Ini Sampainya Ini Nyampe Nggak Ke Masyarakat Maksudnya Kita Ngobrolin Ini Connect Soal Ini Harus Kita Membuat Orang Harus Lebih Mudah Mengerti Apa Yang Kita Gambarkan Apa Yang Kita Buat Yang Kita Bangun Atau Akhirnya Ketika Lepas Ke Masyarakat Biar Itu Jadi Udah Misteri Aja Ini Kalau Lo Syukur Syukur Lo Pinter Lo Bisa Dapet Kalau Kagak Ini Terjadi Kayak Gini Nggak Ini Karya Maksudnya Karya Kita Sudah Ada Metafora Tentang Tubuh Ini Yang Tadi Saya Bicarakan Itu Cara Mengerjakan Artinya Artinya Keputusan Yang Diambil Ketika Kita Membuat Karya Inspirasinya Mungkin Pendekatan Ekspresi Yang Bersifat Metafora Tapi Bahwa Kau Bertanya Bagaimana Karya Ini Kalau Di Ruang Publik Dampaknya Itu Seperti Apa Yang Bisa Kita Yang Bisa Kita Harapkan Kira Kira Gitu Ya Menurut Aku Sih Gak Mungkin Menurut Seni Itu Tidak Mungkin Terpisah Dari Kehidupan Manusia Gitu Jadi Menurut Aku Kalau Ada Pertanyaan Apa Fungsi Seni Nah Itu Sebetulnya Sekolah Itu Seharusnya Sudah Bisa Mengantarkan Pemahaman Yang Sangat Akurat Pada Mahasiswanya Bahwa Fungsi Sosial Seni Itu Luar Biasa Besarnya Jadi Profesi Seniman Itu Barangkali Mesti Dilihat Sebagai Barisan Terdepan Untuk Memberikan Insight Yang Lebih Luas Dari Ilmu Ekonomi Ilmu Hukum Kedokteran Dan Yang Lain Menurut Aku Ya Seni Itu Harus Menjadi Apa Namanya Suatu Sesuatu Yang Bisa Menginspirasi Perubahan Menurut Aku Itu Seni Ini Masuk Ini Bu Sorry Gue Potong Bu Patung Solidaritas Ibu Dolo Ketika Shot Itu Ada Di Film Seharusnya Hafiz Gue Tonton Gue Menangis Seharusnya Oposisi Mengambil Fragmen Ini Cari 7 wanita 1 Buruh Ada Yang Hamil Terdepan Dia Untuk Dalam Acara demo Ini Jauh Lebih Berguna Dibandingkan Ada Jemberengan Mahasiswa Mahasiswa Sepandung Ya Itu Ada Part Yang Bisa Dipakai Sebenernya Kalau Mau Bikin Revolusi Sosial Patung Solidaritas Sebenernya Bisa Diambil Itu Mungkin Salah Satu Contoh Kali Mungkin Persi Negatif Kali Bu Ya Nggak Negatif Juga Ya Mungkin Positif Tapi Kita Kita Sulit Untuk Membayangkan Itu Bisa Diwujudkan Gitu Mungkin Negatif Tapi Crush Soalnya Wah Gue Terus Terang Menangis Bu Ibu Ya Mungkin Karena Ada Empati Kau Nyambung Lah Gitu Ya Siapa Yang bisa Ngelawan Barrikada Ini Lebih Kepada Itu Bu Nggak Ada Ruang Di Antara Tiap Tubuh Itu Gue Lihat Dan Ibu Kau wanita Disitu Gue lebih Ngelacak Kesitu Siapa Yang bisa Ngerobohin Mereka Logika Gue Makanya Kalau Gue Jadi Koordinator Demo Atau Inspirator Gue Kelola Tubuh Coba Cari Yang Amil Tujuh Bulan Coba Cari Yang Buruh Lagi Kumpulin Tujuh Orang Dilatih Tiga Hari Bisa Sibu Kita Kedeper Sebetulnya Sih Nggak Nggak usah Mesti Begitu Tapi Aku Sedang Mencari Jalan Kapan Karyaku Ini Bisa Dibangun Dalam Dimensi Yang Besar Sekali Maksud Gigantik Gitu Ini Gue Ngelihat Sebesar Apa Segini Ambil Semeter Tingginya 90 Kali 90 Centi Lebarnya 120 K7 Orang Bikin Rantai Manusia Itu Kalau Angan Aja Ada Kata Monumen Pernah terbersih Nggak Spotnya Dimana Ya Harus Dicari Karena Bagaimanapun Juga Kan Dunia Kita Ini Di seluruh Dunia Kan Masih Dunia Laki-laki Bukan Bukan Cuma Di Indonesia Saja Dunia Serius Kita Bisa Lihat Alat Produksi Perempuan Itu Di seluruh Dunia Luar Biasa Banyak Tapi Siapa Yang Punya Ases Pada Ekonomi Lului Laki-laki Kalau Disini Kita Sekarang Berteman Tapi Kenyataannya Masih Disitu Jangan Salah Jangan Salah Kalau Mau refleksi Ya Begitu Jadi Memang Kita Mesti Bekerjasama Membangun Membangun Kesetaraan Ini Kan Harus Bekerjasama Bukan Bukan Hanya Bukan Hanya Kami Yang Harus Terus-terusan Mendobrak Ini Tapi Kalian Mesti Punya Empati Terhadap Kehidupan Itu Supaya Kita Sama-sama Membangun Kehidupan Ini Di Masa Depan Kira-kira Gitu Jangan Hanya Kalian Yang Menentukan Nilai-nilai Ini Yang Boleh Ini Dan Tidak Perempuan Dikurung Aja Waduh Masya Untuk Yang Begituan Ma Maaf Kata Bu Dari Hampir 30 Tahun Yang Lalu Kita Kubur Itu Yang Kubur Kalian Berdua Yang Lain Lain Itu Belum Masa Urusan Saya Bu Bukan Bukan Kalau Kita Sudah Memahaman Ngapain Mesti Menginspirasi Mereka Artinya Kalau Ini Sudah Sudah Liberated Men Tidak Lagi Melihat Perempuan Seperti Itu Tapi Lu Berdua Ini Dari Sejuta Yang Masih Melakukan Itu Bagaimana Bu Aku Bertanya Bagaimana Bagaimana Tanya Bagaimana Gua Melihat Perempuan Coba Tanya Perempuan Bagaimana Melihat Diri Gua Waduh Aku Sekarang Beritanya Kau Gua Pengen Rokok Tapi Nggak 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 Ibu Ini Setiap Kali Kalo Mau Kemari Lewat Patung Tani Itu Menurut Ibu Gimana Jadinya Ibu Patung Tani Kau Nggak Suka Tuh Gimana Saya Ibu Saya Senang Patung Itu Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Pelajari Dari Patung Itu Pertama Itu Salah Satu Warisannya Presiden Pertama Kita Soekarno Oke Disamping Tiga Patung Yang Lain Selamat Datang Dir Sama Pembahasan Irian Barat Ini Pak Tan Ini Saya Lupa Nama Pematungnya Dari Rusia Dia 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 Kalau kita Lihat Caranya Dia Ditempatkan Di Itu Di Space Itu Mengapa Soekarno Tidak Memilih Meletakkan Itu Di Tengah Ada Alasannya Jadi Dia Tarik Center Itu Dia Tarik Ke Pinggir Dia Taruh Di pinggir Sini Setiap Orang Yang Datang Itu Harus Matanya Harus Meliwati Lapangan Kosong Dulu Sampai Ke sana Sampai Ke titik Patung Itu Dan Patung Itu Tidak Dibuat Setara Jadi Perempuannya Di bawah Laki-lakinya Di atas Tapi Apa yang Diberikan Kepada Laki-laki Itu Adalah Hidup Karena Dia Kasih Nasi Untuk Survive Jadi Ada Di dia Nilai Hidupnya Itu Bukan Di Laki-laki Dengan Senapan Sepakat Jadi Dia Tidak Perlu Lagi Dibuat Setara Memang Perempuan Itu Harkatnya Sejak Dia Hadir Sebagai Mata Rantai Kehidupan Perempuan Dia Melakukan Kerja-kerja Yang Merawat Menjaga Mendidik Melindungi Melindungi Mengayomi Itulah Perempuan Luar biasa Bu Bener Kata John Ledon Pren Jadi A child Inside Man Yes 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 Very true Dalam banget kita nih ngobrolin tadi iya kan, gue ngobrol yang paling tebel nih akhirnya eehh, bener bu ya kan kita dari dulu pengen banget ngobrol seperti ini ah, tapi ya dulu gak, kayak gak dapet momennya bu lo, yang gak gitu, sekarang ini sebetulnya yang kalian lakukan ini dengan kehadiran saya disini kan sebetulnya bagian dari seluruh rencana bagaimana pikiran kalian ini bisa disampaikan ke publik dan terbangunlah apa namanya, pengetahuan, kepedulian mungkin ya atau juga salah satu yang tidak mungkin kalian bayangkan kalian ini menjalankan perpanjangan pendidikan formal dengan melakukan banyak wawancara orang mengenal orang baru mengenal pendapat-pendapatnya memahami apa itu sikap, apa itu pandangan, apa itu perbedaan kan kalian banyak orang yang kalian wawancarain dan semuanya berbeda dan fasilitasin iya, kita malah gak berpikir kesitu bu iya, nongkrong-nongkrong, memang nongkrong nongkrong kan itu salah satu bentuk ya salah satu bentuk ya yang bisa memberikan balans pada nongkrong-nongkrong yang formal itu lho, webinar gitu atau symposium gitu kan ini kan mengimbangi kan orang bisa ngobrol dengan begini gitu dan juga tidak, tidak, tidak lebih kurang kualitasnya gitu gak diri iya 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 bertumbuh pada film Dolo ini iya iya hoo banyak hal yang menurut gue wah begini ya suasana ini yang menarik itu ada dia tinggal sendiri ya di Garuda jadi ada apa alasanpun untuk biar kita nongkrong kesana di awal-awal gitu ya yang cewe ya Jadi akhirnya gue kesana, wah ternyata dia tuh emang gak terbiasa tidur sendiri nih anak nih Ningsi Kita manggil Mba Ningsi ya kalo itu ya Gue inget pertama kali kenal karena pembimbingnya si Batman dulu Nah itu emang waktu awal-awal Garuda itu gimana tuh Aku tuh tinggal sendiri loh Di situ kan ada pembuatan tegel ya Jadi ada rumah-rumah pegawai juga Di lapangan luas itu ya gak sendiri banget gitu Tapi aku sendiri di rumah Ya dia suka dateng, pertama kali dateng Seneng Tapi katanya ada penghuni yang Diasa lah kayak gitu Oh ya cerita manisinya Yang bilang ada penghuni Dia kan dia Dia mengatakan dia memiliki indigo Bukan indigo Tapi indra itulah bisa merasakan ada hal-hal yang Indra ke-7 ke-8 yang ada nih Ada yang dingin gitu, ada yang panas, gak jelas-jelas gitu Kalau bodoh lo gak masuk kayak gitu-gitu Aku mencoba juga merasakannya sih Akhirnya Di sini, di sini dingin nih Itu panas gitu Saya sama aja gimana Kipasnya kali ini Jadi gimana Jim Balik lagi ke film itu gimana Woi Narik Banyak hal yang Kalau gue pribadi Gue kenal Ibu Dolor kan cuman di SR Barat Kita pernah ketemu di rumah Di Garuda Satu malam Pernah dialog juga Terus pernah Ya ketemu-ketemu di sini Tapi pas kini Akhirnya gue bisa ngeliat Oh ini karya semua Proses segala macem Kalau gue bilang Gue malah ngebayangkan Kalau film ini Di Generasi yang setelah kita Ini sangat berarti banget Sebelum gue bilang Ya gitu Sebenarnya Gue pertama kali Ngeliat film sendiri rupa itu Film Amarhum Bapak Nasar Yang dibikin sama ugang sama ini lah Sama siapa satu lagi Taksya apa Taksya lagi siapa Kesha Bukan Bukan Kesha Film dulu ini loh Oh dulu Emang filmnya Nasar ada? Ada Pernah di setelin sama ini Aru 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 sama Oh itu dokumenter saja kan Singkat saja kan Memori singkat Cuman maksudnya Itu prototype itu Kalo gue liat tuh Gue seneng banget film itu Waktu itu Karena Ya Nasar kan ibaratnya Kalo buat anak lukis Angkatan di atas kita Itu kan rockstar lah Ibaratnya kan Ini udah kaya Anak udah ngomongin Mick Jagger Ngomongin Nasar Anak apa Anak sendiri rupa Sama nih modelnya Nasar 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 Tiga non segala macam Mitos lah ya Mitos Dan itu dapetnya kalo kita ngopi Malem-malem Sama siapa gitu Siapa sih dosen lo sekarang Kalo gue dulu Nasar Nah Satu itu Intinya gitu Oke Terus Gue Dapet ini 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 Ya kalo namanya cerita abang-abangan Ya tau bener tau Saya mulai kaya kali ini Ya kayak gitu kan Dapetnya kayak gitu Tapi ketika gue nonton film ini Oh Ini otetiknya Nah ketika Kalo di angkatan kita Nah tiba gue suka banget tuh film waktu itu Jadi ada beberapa mahasiswa nya Masih muda-muda Ya gitu Ada Simon Cerita tentang Nasar Ada Ada banyak gitu Gimana dia seneng banget biliar segala macem Hidupannya segitu sesantai itunya gitu Wah ini nih sosoknya kelihatan Nah ketika ini Ini gue ngeliatnya Wah Mungkin Hafiz juga terinspirasi sama film Nasar ini Iya Gini ya Cuman disini Lebih detil Ya zaman dulu kan Kamera terbatas Iya Ngedit juga ribet Gue ngebayang ngeditnya nih Aru sama si Ugang Ke anak sinema Ke anak sinema Nunggu jadwal Gimana sih caranya nih Masih begitu kan Kayak gitu Kalo sekarang kan semua udah Bisa Udah bisa kayak Bisa cinematic ya Dan pemilihan suaranya juga Piano itu Kalo gue Garisnya itu piano itu kan Chaos tuh Lama-lama makin keras tuh Hafiz musiknya bagus soalnya kan Makin lama makin keras ini nih Kalo gue audible soalnya kan Makin keras terus Ketika udah lewat tahun 98 ceritanya itu Baru itu musiknya Bole rock Masuk deh tuh Oh Ya kita beda-beda penangkapannya nih Ini udah Ngarurin ke sini Dan gue ngebayangin nih kalo anak muda yang nonton nih Akan mau ngetahui Akan mau ngetahui Dan kita aja yang gak terlalu ini akhirnya deket gitu Ngobrol lah Ayo no 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 Sampai mau gitu Rencana sih akan ada ya Ada diskusi kan Rencananya Yang mana Rencananya Yang ini ilusi Rencananya sebegitu bu Ya kayak rencananya mau di Mau diturin lah ibaratnya Tapi dia juga mau bikin ini Ada rencana mau bikin Direktur stock Ya Hafiz nanti ngomongin filmnya Tapi semangatnya emang dasar Hafiz Setiap film ini dia dateng dulu Dia mungkin prolog dulu Wuh gini Hebat Ini dari jam 2 tadi nih Fiz Oh iya Raka kendor lah doi Hahaha Keliatan lah Hafiz lah ya Gua gitu Serut-serutnya pas lalu Introduksinya Terus ngeliatin nih Memori Bu Dolo sendiri tentang Hafiz waktu kuliah gimana? Sosok ini seperti apa ya? Rajin anaknya Kok itu rajin dia? Rajin Bener rajin anaknya Dan eksploratif Dia kalau gak salah Maksudnya kantor yang lebih ini Yang lebih bisa Ketama dia Oh dia grafis ya Tapi yang aku lihat dia rajin Rajin Dan Kalau gak salah dia juga Aktif tuh Bikin kelompok-kelompok mahasiswa ngobrol Sejak dari mahasiswa udah begitu dia Oh dari mahasiswanya udah begitu Bikin bikin majelan dini kali ya Oh kordi Kordi Koran dini kita ya Ya Kayaknya udah begitu dia Emang dari waktu kuliah Udah potensial sebenernya Ini sosok nih ya Sama Oki Dan dia berteman sama semua jurusan Makanya ada pesahabat sama Oki Pesahabat sama yang lain-lain Sama Banyak lah Bukan cuma di seni murni aja Nah Kalau yang mahasiswa ibu banget nih Kita lihat situ awan simah tupang ya Banyak Nah itu ada yang ini gak Yang paling Menarik sama ibu dulu Dari awan Dari Maksudnya saya mencontohkan hanya awan nih Buatnya awan singkat tapi yang paling hook lah disitu lah Ya patuh biar dolo Udah gitu Saya agak kaget loh Mendengar itu pertama kali loh Bener kaget Karena terus aku pikir Oh Oke Dia ini memang Banyak yang bisa kita tangkap disana Artinya dia mau kasih tau Bahwa menata karir itu gak mudah Gitu kan Betul Ya kan kita bisa lihat tuh Bahwa Kenapa Kalau lo denger nama dulu apa Patung Walaupun gue sempel gitu Kenapa gak Gak nama gue gitu Jadi artinya kan dia tahu kan Menata karir itu tidak mudah Ya Ya Sangat inilah dia sangat 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 Lugas Tegas Tapi juga syarat makna Ya Ya mungkin belajar dari ibu kali Bu Karena Begini Bu Oke deh Langsung ke Bu Dolo aja udah deh ya kan Waktu dulu tahun 70-an itu bagaimana sih Bu Dolo Ini mengacu ke Tadi Deskripsinya Awan sematupang terhadap Bu Dolo Hmm Deskripsi itu tentang Dolo apa Ya Dolo itu patung Buset Signature nya udah tebel banget nih orang nih Ketika gue menonton itu kan Hmm Generasi 70-an itu gimana Generasi 70-an itu bagaimana Bu Waktu itu Generasi 70-an itu ya Kan Angkatan pertama itu hampir Bisa dikatakan Gak ada yang lulus SMA masuk ke situ Hah Maksudnya gimana Bu Jadi mereka udah Udah Mature Student Oh maksudnya udah Gini Udah nganggur 5 tahun Ada yang udah ngajar di SMA mengajar gambar Oh udah mature ya Terus ada yang udah pernah sekolah di kedokteran kayak Dik Sahrir Dik Sahrir kedokteran ya Dik Sahrir kedokteran ya Dik Sahrir kedokteran ya Luar biak banyak tau Wahyu Wijaya itu sekolah hukum Merwan Ada yang sudah jadi seniman juga udah ada yang melukis gitu Jadi mereka tuh sudah cukup berumur untuk jadi mahasiswa Oke Ketika ketemu kami angkatan kedua yang mayoritas itu lulus SMA Tetapi ada juga yang Meco juga Jadi seniman yang otodidak Kayak si siapa namanya itu Adalah gua lupa namanya Terus ada dua atau tiga gitu Tapi mayoritas kami adalah lulus SMA Jadi jaraknya ke mereka itu jauh sekali Kita nih masih baru lulus SMA Dia udah ganti Ting ting lah ibaratnya Ya kita asik asik dibully aja kami sama mereka tuh Ikut kerja jadi rodis gitu kan Rodis Sampai tahun 90an itu begitu Dibayar Dibayarnya Ya dibayar Tapi kami ya seneng ngerjain Dapat pengalaman kan Mereka itu kan Dari kenal di masyarakat Bikin poster film kan Dulu gak ada kan Mesti dibikin kan Ya dilukis Sampai selebar gitu gitu Ini film gitu Dilukis gitu Dan mereka Sudah lebih punya confidence ketimbang kami yang sedang mencari-cari nih Oke Jadi kalo kita Sama-sama Melakukan Menggambar bebas keluar bersama mereka Mereka udah gayanya udah 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 mantep gitu Ya kayak Jimmy juga gitu bu Kami di belakangnya Ngikut-ngikut Ngiliat Gimana sih dia kerjaannya gitu Seru banget sama kayak Sama berarti sebenernya ya Tapi kami Kami juga mengikuti Cara mereka Artinya Determinasi mereka menjadi seniman itu Aku pikir tertular loh ke kami Minimal ke gue Tertular Gak tau ke yang lain ya dari angkatan gue siapa sih yang jadi sering ada kali cuma gue kali dari 70-an itu Mas Yadi kan dia angkatan pertama oh Mas Yadi duluan dia sama Adik Sarin berarti ya pertama salah satu yang ngebullynya nggak nunggu ya siapa nggak ngebully ngebullynya bukan ngebully sekarang nampaklah menempa itu besi kali ditempat Tandai keras-keras juga dong adik-adik udah lebih-lebih kayak abang gitu Iya ya sebenernya bahasanya diturunkan sama aja sebenernya tapi ada juga yang tahu tuh ada yang ada setiap angkatan itu mana ada yang tahu suka coba-coba gitu oh ketika dia bikin sesuatu sama gua gua lawan memang lawan kemana bu lah berantem serius serius kok serius большой kalau aku gak ditangkep sama Meron itu kami akan berantem kan gue juga jauh kaya latihan gue gue daulau hahaha Aku nggak takut tuh hasil satu-satu hei-hihihi salah satu kenakalan yang paling bah nih bola ini nih tapi lucu lah kalau gua ngelihat apa bola di lapangan sini udah jadi tanaman sih ya semuanya tapi baguslah lebih asri dulu itu kalau udah bola itu anak-anak total itu mau bikin posternya aja itu malem tuh gila-gilaan gue nggak bisa main bola enggak suka sebenarnya tapi kan penonton komentator karena tahu yang main siapa aja komentator gitu itu kita seserius itu seserius itu tapi itu kalau udah buddolo dateng gawang-gawangnya hilang ibaratnya kan bukan cuman mahasiswanya gawangnya juga bisa lari itu klang-klang padahal yang angkat juga yang angkat anak sebulan dua sebulan tiga ya lebih tua dari kita ibaratnya nggak jadi emang nih cerita lagi deh sebelum gawang itu kita manin dulu kan gawang kita gawang kita bikin dikayu pakai balok miro bambu balok ya nggak tahu pas waktu rejim buddolo lah kita sebut waktu itu ya rejim hancur peran ini wah dihancurin nih bak gawang kita nih besi besi gue nggak gitu kan aku ngeliatnya ini kok jadi serius banget ada galang ini gue ambil aja tuh gue gua hancurin ya kan akhirnya ya kita kan ya mungkin tertantang kalian nggak patah semangat setelah dari sudah kayu kayaknya kita bikin di sudah patung kalian di sudah yang buddolo kita bikin dari besi langsung dicopot diangkat gitu kan iya bener tapi tadinya kan biar nggak di rusakin tapi tetep jadi ada ini diangkat ya diamanin pran bukan lantai-lantai-lantai itu ibu gelat diliatnya gimana sih ini lapangan udah sore-sore malah jadi pada main bola lho sebetulnya sih kalo nggak tau siapa kamu pernah denger nggak saya kan pernah ngomong sama kawan-kawan tuh ada yang dari teater sinema kan musik sinema pada nongkrong oke mari bicara mari sepakat bahwa ini bukan lapangan bola kita sepakat dulu premis pertama oke ini bukan lapangan bola tapi saya tidak melarang kalian main bola karena saya juga cinta olahraga gitu kan iya tapi karena ini bukan lapangan bola setiap orang yang akan menggunakan lapangan ini untuk jalannya pulang kalian mesti berhenti dulu sepakat gak? sepakat sepakat tapi kesepakat tadi itu ternyata hanya untuk saya itu masalahnya itu masalahnya ini misterinya terjawab ya saya lihat dari kamar saya kalian main bola sepakat Mini mau butres waktu itu masih belum jadi pejabat dia masih melipir-melipir aku pikir gitu itu anak-anak saya udah bilang mesti bisa liwat tengah gak berani mereka liwat tengah kalian main terus soalnya woy denger tuh jim loh gue gak kubat tator jadi kesepakatan itu terus aku pikir-pikir kenapa kesepakatan ini hanya untuk saya jadi kalau saya turun saya liwat jalan tengah berhenti semuanya orang lain tidak semuanya semua orang gitu kan udah sepakat itu bukan lapangan bola ibu tau gak dia ngumpetnya kemana bu kemana? ini kan ada box ada tanaman dia ngumpet di tanaman di begini itu membuat gue ketawa-tawa gitu udah kayak udah kayak burung onta kan jadi wah jim waktu itu jim sebisa mungkin kalau gue bisa nempel ke tembok hilang gue nempel ke tembok aduh gue nempel pasti tersang gak kalo mado jim nih gue ceritain nih jim waktu premiernya film bu dolo di plaza semanggi eh iya plaza semanggi kan lorong tuh ada tuh pertujuan pertama kelar nah gue pertujuan kedua bu dolo lewat begini nih sama bunga-bunga wah ini dah center of pointnya doi itu kan gue lewat mungkin bu dolo kagak ngeliat karena udah gue colek ininya terus si oti wah lu main colek-colek aja lu oti javis gue cari dong siapa yang ngolek gue gue apa tau ga lu malau gue langsung berhenti gue langsung ke gap maling tau ga lu iya kan aduh bu dolo nyolak-nyolak ngeliat sih lu malau aduh si oti ga bingung kalian entah kenapa bu dolo kita tuh paling seneng kalo ada bu dolo kita samperin yuk hehehe ketika ga main bola bu iya kenapa bu woi anak-anak 98 bu temennya jibota anak sepeda nah bu kita ngomongin lagi nih bu tentang konsistensi ibu yang sangat luar biasa kalo menurut gue pribadi menurut jimi juga sih pasti yang bisa bikin bertahan itu apa bu ya sampe gua berpikir ini maaf nih bu bu dolo ga pernah kekurangan uang kali ya gua berpikir kayak gitu sampe akhirnya kayaknya ikhlas aja nih berkarya kalo seniman kan buat dayanya kenceng kalo kita apalagi ibu gua ngeliat setidak ibu dolo kalo karyanya ibu dan masih digarap sendokir jim nah oke yang itunya dulu tuh bertahannya dulu tuh supaya bisa meng inspirasi ke gua atau ke jimi lah minimal soalnya di film itu awan juga bilang menurut lo dolo apa wan dolo itu patung kapan ya gua begitu itu awan tuh awan aja ke begitu udah wah udah jauh banget nih di atas awan ada kalau di atas awan ga ada lagi aturan ya masih ada dolo ternyata nah itu bu itu sih yang kita tanyain bu emm kayaknya sih aku percaya semua orang yang mencintai pekerjaannya dia akan menghidupi hidupnya menurut aku ya sama seperti kalian ini pencintai apa yang kalian kerjakan dengan tujuan bersama mimpi yang sama dan pasti bermanfaat dikerjakannya asik aku juga begitu oke simpel sebenernya ya aku kerja sebagai pematung sebagai guru aku mencintai pendidikan aku mencintai ibaratnya kayak kalau kita ini sungai dia mesti mengalir seluruh pengetahuan itu harus bisa dialirkan kalau pengetahuan itu mandek di badan lu lu mati gitu gak ada yang lu bisa keluarkan semuanya di kepala lu ada ini lu mati tapi kan lu masih kayak air lu harus harus mengalir pengetahuan itu juga harus mengalir dan kalau kau tidak bekerja kalau kau tidak berkarya kalau kau tidak mendidik apa yang kau bisa berikan sungai mu itu sungai mati mandek sekarang ini kalau tidak ada semacam empati yang kalian kalian coba bawa sekarang ini kan memilih ngobrol itu asik gitu tetapi bisa ngobrol untuk semua orang kan asik kan jadi sama aja yang kalian kerjakan ini membuat kalian menjadi muda tidak akan pernah tua ada waktunya ada waktunya kalian adalah anak-anak saya yang yang harus saya pegang supaya kalian benar jalannya ada waktunya saya harus lepas supaya kalian harus mendapatkan tantangan itu sendiri sekarang kita ketemu lagi kita sudah menjadi kawan sahabat masih sama ada langkah jambu dulu kita kan sudah kelar sudah datang sudah datang masih sama itu masih sama sudah break kita sudah ada satu episode langsung ada sudah datang sudah sampai akhirnya langsung berdiri semua ada magisnya emang nah kalau saya cuman ini aja sekarang kan zaman seniman juga by design ada beberapa seniman tuh karya seniman ini ini sebenarnya artisannya lebih jago nih aduh kayak gitu saya pernah dengar kayak gitu si ini artisannya ini cuman konsep dateng aduk artisannya ada dua mahasiswa atau apa yang ngerjain lukisannya jadi atau pematung yang emang yang ngecor tuh emang ada artisan-artisannya gitu nah ini pas dilihat di film ibu dolo tuh emang ngelah sendiri wah kira ini masih masih disikat sendokir ya ngaduk ininya apa nuangnya sendiri segala macam itu di film nah ini apa gak melelahkan apa gitu dengan patung yang besar-besar segitu masih tetap harus digini maka sekarang kak ini saya harusnya lagi ingin mencetak nih katanya gitu kan tadi kan cepet cerita kan udah biarin aja anak buahnya enggak harus ada saya disana kenapa itu harus ada ibu dolonya padahal sekarang kan udah by design semua kan udah bisa ada dengan komputer ini bentuknya begini kita lihat tiga hari kemudian tadah ya gak udah jadi konstruksinya nah ini kenapa harus ya orang pilihannya bisa bisa begitu dia memilih menggunakan artisan karya bisa selesai gitu kalau saya sih mbak ya kalau saya selalu kalau mau global barangkali boleh ya tapi dari global itu sampai ke ujung saya selalu selesai sendiri karena orang lain yang bisa membesarkan itu persis seperti itu kan bisa dikerjakan selesai sama tapi kalau saya yang kerjakan dia akan punya jiwa kalau dia yang kerjakan dia tidak akan punya jiwa produk belaka tuh ya jadinya ya jadi dia bisa dibesarkan oleh siapa aja yang jago ya namanya pembesaran ini karyanya oke dibesarkan 10 kali lipat gitu jadi tingginya 7 meter kalau 10 kali menjadi tingginya 1 meter dibesarkan 10 kali jadi 10 meter gitu ya nah pembesaran itu kan bisa diukur iya jadi dari base ke pinggang sekian udah bikin aja sekian sekian baku tapi ketika orang lain yang bikin dia bisa meniru persis ketika aku yang bikin aku bisa menyalahi peniruan itu untuk menjadi jiwa untuk punya jiwa kalau memateng sebetulnya kan kau menghidupkan sebuah sebuah inspirasi atau menghidupkan sebuah ingatan kan dalam karya lukis kan juga begitu dalam seluruh karya seni dari awal peradaban ini kita juga tahu bahwa orang-orang prahistorik itu kan mencoba survive dengan kekuatan pikirnya bahwa kalau dia menggambar binatang dia sudah pasti akan bisa menangkapnya itu satu ingin satu peristiwa atau satu daya kreatif yang luar biasa yang kita warisi dari kebudayaan dari peradaban kan jadi kita harusnya orang tidak bisa lagi bukan tidak bisa ya bisa memahami mengapa seni itu penting sekali dalam kehidupan kita karena dia satu-satunya ilmu yang mengajarkan kita memiliki daya-daya seperti kita memiliki daya seni itu ada kemampuan kognitif yang diajarkan kepada kita mengenal memahami dan segala macam kan dan kemudian ada kemampuan kohesif yang dikenalkan kepada kita karena ada nilai-nilai yang melekat di seni kan seni adalah dia dia mampu mendidik kita untuk menghormati perbedaan karena seni tidak ada yang sama oke setuju jadi dia dia mampu mendidik kita menghormati mendidik kita untuk menghormati perbedaan melalui seni melalui pemahaman terhadap seni dan yang ketiga yang terakhir di dunia seni lah kita mengalami kebebasan kemerdekaan imajinasi sense of product produktif dan kreativitas itulah mengapa seni luar biasa dan menurut saya dia profesi number one dia harus berada di barisan terdepan untuk perubahan oke bu kognitif kohesif kreativitas tiga modal utama mengapa seni di posisi terdepan dalam perubahan kita berdua sepakat bahkan bu pernah ada yang bertanya tujuan ngobril itu apa kenapa sih nanti bang membuat Indonesia sebagai negara seni kisah jadi bukan negara hukum lagi negara seni karena gua kasih percaya seni itu panglima buat gua buat gua ya karena ibu juga setuju pasti kan iya tapi kau kan mempertentangkan seni dengan hukum enggak bu tenang aja bu nanti ke baju jadi 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 hitam putih seperti baju nantinya gua senang hukum kan hukum itu asas yang mengutamakan bukan keadilan bukan bukan hukumlah dia seberat-beratnya itu itu pernyataan yang keliru hukumlah dia seadil-adilnya seharusnya jadi hukum itu adalah keadilan justice justice is law law is justice if you don't deliver the law you cannot deliver justice gitu jadi dan basisnya gerakan human rights adalah satu menghormati yang kedua keadilan ya sebagai tujuan itu sebagai proses bu yang masih kita jalanin iyalah iya tapi ya seperti ibu pernah utarakan ke saya bagaimana sebisa mungkin kita menciptakan lebih banyak seniman daripada banyak tentara itu gua bertepuk tangan gua hehehe hehehe cita-cita boleh dong jim ya boleh hehehe 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 mulai pencemburu loh hehehe hehehe kalau ini kalau kalau kita hmm hmm ada ada banyak komunitas-komunitas iya bu seni ini sekarang jim iya betul komunitas-komunitas seni jadi komunitas-komunitas seni ini kan sebetulnya eee tidak disang tidak disangka lagi bahwa mereka pun akan eee membangun sel-sel baru lagi kan iya pastinya kita jadi akan bisa mengharapkan kalau terus terinspirasi dengan seni bahwa dia bisa menginspirasi perubahan seharusnya kita menggalang milisi seni agar jumlahnya lebih banyak dari jumlah tentara hmm sedap ya kan kalau dia kalau kita ini kan cuma metafora saja sebetulnya iya bener bener kalau umpamanya kalau umpamanya eh kesadaran dan kepedulian terhadap seni itu udah semakin kuat mungkin kita akan semakin kuat secara moral dan secara eee dalam melakoni asas-asas kemanusiaan bener bu semakin kuat gitu dan termasuk hukum juga di kuat pasti orang yang di oligarki itu akan semakin melemah saya gak tau ini pendapat saya kalau kita semakin kuat kan terlihatlah kekuatan itu akan menuju kepada kebaikan-kebaikan kan ya ya kita harapkan bahwa yang kita kerjakan ini akan membuat mereka juga menjadi eh berpikir kembali untuk terus ada di rejim itu ya kan ya jadi dia melakukan refleksi lah karena terinspirasi oleh kekuatan kita gitu amin kalau kita kuat inilah yang mau kita bangun sebetulnya kan ini lagi zaman sekarang kan ini ya ya lagi zaman pandemi ini lah hmm ibu dolo udah melewati fase tahun 70-an era 70-80 terus dengan mahasiswa-mahasiswa yang gebleknya di tahun 90-an yang liar liar bener hehehe terus nah kalau yang sekarang ini di era era setelah 2000 itu gimana nih apalagi ya sekarang ya dua ribu ee dua tahun ke belakang ini masih intens gak sih ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa hmm intens karena 2011 kan aku buka kelas baru oh aktivisme seni disini disini ada aktivitas satu-satunya di dunia satu-satunya di Indonesia hmm gak ada kelas itu apaan bu ya iya apa yang dibahas apa aktivisme seni jadi dia satu istilah yang menggunakan dua istilah ee menjadi satu gitu kan yang satu itu aktivisme hmm aktivisme gitu yang satu seni aktivisme ini kan ee ada banyak iya ee banyak orang melakukan ee aktivisme di bidang lingkungan iya di bidang hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain banyak-banyak ee aktivis-aktivis yang ada di banyak tempat gitu dan yang mereka kerjakan itu basisnya adalah pengorganisasian iya apa yang ada dalam pengorganisasian ada target hmm ada ee recana ada ee strategi ada ee ada masa mobilisasi ini ini aktivisme semua ini ya kemudian dikawinkanlah itu dengan kata seni ya aktivisme seni jadi ya kan artinya dengan dengan sangat singkat ee bahwa ee seni itu dalam ekspresinya diaktifasi pada tujuan-tujuan untuk perubahan wuhh dan itu sama dia yang mengerjakan aktivisme yang aku bilang tadi itu dikerjakan untuk perubahan gitu nah itu kalau di kuruk di kurikulum jadi seperti apa itu Bu yang di ininya jadi ee pengenalan pengenalan pada ee seni ini sebagai ee kalau kita tahu bahwa perlebaran dari validasi seni dia bisa menjadi ee medium terapi untuk kesehatan ya kan ee dia juga bisa menjadi ee dia bisa menjadi bagian dari instrument advokasi itu di aktivisme seni diajarkan saya mengajarkan itu sebagai aktivis dan ini tanggung jawab saya mesti ada di kurikulum seni rumah ini gimana tuh tanggapan mahasiswanya teh suasana kelasnya lah gimana itu ya harus ditanya sama mereka ya ada makasih seneng-seneng aja seneng banget hmm seneng banget kopinya nggak pakai gula sih nih ibu dulu nih ya ini pakai gula ya ibu pakai gula harusnya bikinan lulau nih iya ini bu nggak bawa bu gak apa-apa next time next time yoi ini masih ada sedikit jadi gitu jadi aku bangun kelas aktivisme seni ini sekarang udah tahun keberapa ya aku sekarang ngajar sama-sama aset oh jadi jadi mungkin dia satu saat nanti dia akan bisa meneruskan kelas ini dan saya sudah aku udah sangat ini lah udah sangat yakin dia bisa meneruskan karena walaupun dia tidak walaupun dia bukan seorang aktivis gitu tapi dia menghayati kerja-kerja aktivisme itu dengan baik menarik tuh ya ini sekarang jadi yang kalian kerjakan ini sebenernya kan aktivisme juga iya emang ada tujuannya pasti ini kan ada 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 rencana tapi ini tapi semua semua kandungan dari esensi sebuah aktivisme itu kan ada disini ada iya iya mungkin karena kita kalaktif kerja biasanya kan udah terbiasa bu jadi nggak dipelajari lagi kali mungkin kali bu ya tapi tetap juga menyusun kan ada siapa tanggung jawab apa iya kan iya kan iya siapa yang ini kan itu satu satu kerja yang di dalam aktivisme itu di harus ditata kalau masalah tata emang tadinya kita emang sporadis dan barbarian setelah ada Omar baru tertata iya emang butuh anak sinemanya juga bukan iya benar emang dia yang menata tuh akhirnya tuh tadinya sih memang ini berantakan juga ini mantep nih kalau sejarah panjang bu dolo sebagai pengajar bu dimulai sejak kapan gue kalau boleh tahu bu oh startnya iya boleh gitu boleh kita obrol gitu ya aku mulai ngajar sejak pulang dari Inggris lah 83 83 83 lama juga itu itu langsung megang bu ya oh nggak aku ngajar aja hmm aku ngajar anatomi langsung tuh bu anatomi terus apa ya itu dulu kali ya karena Hilda dia ketua jurusan ya apa Dekan ya aku lupa juga tuh Hilda waktu itu Hilda keramik ya hmm kan dia kan itu 95 sih udah nggak anatomi ya eh masih 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 aku masuk ke 83 kan ngajar 83 83 terus dia tahu aku belajar di Inggris itu tentang tubuh dia minta aku mengajar kelas anatomi menggantikan Pak Angkama oh oke nah ini menarik nih Bu hmm ya mungkin ini versi versi level yang agak ini antara hapis dengan Bu Dolo ketika seorang mahasiswa membuatkan dosenya film karya film hmm nah sekarang ini adalah kalau kita lembut di belakang nih mahasiswanya Bu Dolo Bu Dolo membuatkan potret Bu Dolo nih hmm gimana Bu Dolo bagus ya foto ini loh serius Bu Dolo ini bagus menurut saya loh hmm hmm bagusnya dimana Bu ya nggak dia memilih eh memilih saya tutup mata buis aku tadi melihat itu seneng dan jarang-jarang yang kita lihat potret orang dibikin tutup mata ya kan nggak pernah lihat belum nggak pernah kan luarnya seaget gasan menurut aku ya dan gue banget itu ya 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 coba ya tanya nih mana senimanya nih tadi ya UL NIC Bu Dolo nanyain nih ya lu kenapa bikin tutup mata aku gak tanya heee ngaruk gue gak tanya 2 enggak 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 aku gak nanya loh BUDOLO seneng lu bikin gambarnya matanya tertutup emm aku seneng enggak tutup itu Bu jadi lagi matum kayaknya itu tuh begini oh matanya sedikit ini jadi ke bawah sedang lagi oh agak penting lah pokoknya aku lihat itu tutup mata kalau mau nanyain konsepnya silahkan Bu ha 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 thank you ha 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 mahasiswa Bu Dolo di iya dulu kan sama-sama ini ya untuk bikin bikin iya ya Jakarta bikin apa namanya iya Rafael di tempat saya kan di iya inget clear terus ya memori memorinya nasihat nih ibu ibu boys luar biasa karena ini karena suka main apa kali ya makanya saya inget ada momen yang lucu tapi serem waktu itu zaman kita kuliah jadi ada sekretariat ini di lorong ini dulu lorong kesini kan ada sekretariat senat lah dulu yang namanya ya oke iya iya lorong iya lorong iya lorong iya lorong iya lorong iya lorong masih mahasiswa baru ada duduk namanya Henry Bogle masih inget gak iya Henry apa yang nama dia ya Henry I bukan Henry Irawan Henry Irawan ini tadi yang Henry Tandy itu bukan itu Batman itu beda itu yang sudah meninggal yang mana nah itu yang kacamata Henry Bogle 93 93 dia melukis dia suka melukis ini kan dimana-mana dia ada sporadis tuh ada di ini ada lukisan dia di pintu situ ada lukisannya malam-malam ada bule nongkrong suka sama karyanya di pintu gua emang malau lagi di lukis lagi di sini lagi wah lagi ngomong lagi ngobrol-ngobrol lah lagi beda skena nih ibaratnya tiba-tiba dia dateng lu ada yang punya obeng gak? ada nih gua buat apaan? bisa bantuin gua tolong bukain pintu gak apa? bukain pintu gak? emang kenapa tuh? ada yang naksir sama pintunya ah yaudah terbuka kan? dok-dok-dok-dok-dok-dok kotep itu dibawa menutupnya gimana ya? katanya ini sekitar jadi bolong gini ini kenakalan yang ya kalo sekarang kita ini udah lucu ini ini emang bader banget kalau gitu gua gak tau ya buka-buka-buka iya gak nih udah pake kain aja kayak kontrakan gua bilang gitu dipake kain terus pagi-paginya semua diintrogasi gak taunya nih waktunya ini kan melanggar lah ibaratnya satu-satu yang gak kemata di malam nginep dikinein di data di data jadi di gimana nih? waduh emang kurang paham ya gue hahaha akhir gimana itu solusinya? solusinya tetep dipanggil tukang bikin pintu baru bikin yang baru tapi kualitasnya beda pasti ibu kualitas beda dan pagi-pagi itu heboh karena tinggal kain doang nah ya aku inget-inget sih ini ada pintu yang hilang eh lukisan si Henry Bogle bener hancur-hancur banget yang masih suai ya hahaha meja dipake lah segala macem tapi emang begitu kali ibu ya tabiat-tabiat iya iya lucunya iya tapi dia aku aja lebih asakleh udah hahaha hahaha kalo itu waktu itu gion kali ya ini nya dekatnya enggak waktu pintu hilang masih 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 gion ya dekan waktu itu oh engga dekanya budolo itu era budolo roku 95 itu 96 itu oh 96 udah hilang ya pasang aja lagi orang dibeli orang tapi nah ini kita ya kita flashback beda dulu sekarang dulu sekarang itu emang menarik gitu ya waktu dulu kita masuk ke sini kan emang yang membuat gue pengen masuk sini itu dulu kan ini mural nih sekeliling kampus ini mural semua waktu dulu jadi udah 21 abang gue suka ngajak gue nonton habis itu kita lihat mural nah itu waktu jaman gue SMA-SMA gitu pasti ngelilingin ini nah kalau gue SMA gue ngeliat cording itu seaktif itu gue ngeliat apa bahasa anak-anaknya dengan kayak papan seperti ini terus ada ilustrasi bahkan sampai air beras segala macam tuh dihajar semua sampai itu dipamerin nah itu tuh itu gue karena gue dimanding kamp sekolah potokannya ini kayak gini ya cuman pas ngeliat bahasanya bahasa kayak gini kita emang dibotakin nih di sekolah bahasanya eksplisit banget lah kalau buat kita itu cuman itu buat kita itu ini asik ini disini waktu itu kayak gitu terus kayak sekarang mungkin pandemi ya gua pas masuk ke sini gua kangen gitu suasana apa bahasa bahasa kampus kayak apa ya di kording gitu kan dulu apa bahkan nggak muat di kording karena di kording itu kalau gue inget yang baru semester sekian yang boleh-baru-baru-baru akhirnya semester baru-baru sporadis naruh di tembok-tembok nah dulu gitu ya itu lebih jelek-jelek tuh tembok nggak masuk nih ya ke situ itu ada terjadi perbedaan lah sama sekarang atau mungkin secara digital kalau ibu dola melihat ada itu enggak sih perbedaan kreatifitas kejahilan yang dulu dan tahun masih sekarang tahun 70-an kayaknya kayaknya enggak ya enggak masih sama ya gue nah sama maksud aku merupakan sangat berbeda Oh gitu sangat berbeda karena dulu kan hampir tidak ada pembicaraan saya memenuhi bawa akademisnya ya semua orang bisa ngapa-ngapain aja aku juga nggak peduli gitu bener loh saya merasa begitu gitu jadi saya pada waktu itu jadi pimpinan regulasi ada regulasi gitu cuman ya kalau anak-anak mau nyoret-nyoret kenapa enggak gitu sampai siapa si penyakit penyakit kuning itu apa namanya kelompok Oh sakit kuning kolektivo Andri Tidja Andri Tidja sampai dateng ke saya tuh nanya yang tidak bisa telinga gitu emang kenapa sih ibu nggak boleh yang larang siapa pu Tris ada tertulis larangannya katanya ada kamu pernah lihat saya enggak pernah lihat kamu tulis saja kayaknya saya nanya katanya nggak pernah tau dia cuman tanya boleh nggak bu lu ada larangannya enggak katanya ada kamu pernah lihat nggak pernah ya kamu kerjain aja lagi hahaha musik kepala ya tapi kalau itu sih saya pikir memang semakin semakin sekarang itu hmm berkembang pada pada apa namanya hmm lebih menata seluruh administrasi baik umum maupun akademiknya dia akan berkembang menjadi lebih garing hmm pasti, pasti sama garing ini berarti nih secara gak langsung nih kampus-kampus yang ada jiwanya ya bu kecuali kecuali perguruan-perguruan tinggi seni itu mereposisi diri ya, melandaskan seluruh pelaksanaan kurikulumnya itu pada hmm pada suatu tujuan memberikan keasikan kepada mahasiswanya hmm kalau itu pada kali sekolah perguruan tinggi akan memiliki lulusan-lulusan yang berbeda nah ini dari lulusan terjadi degradasi gak sih iyalah kalau dilihat kalau semuanya menjadi abdi teknologi mau ngarepin apa abdi teknologi abdi teknologi gak ada lagi yang punya wawasan gak ada lagi yang punya gagasan gak ada lagi yang punya keberanian untuk membongkar kanon-kanon stagnan ini hihihi perubahan perubahan itu sebetulnya tapi kalau kalau di didik eh bukan salah kalian loh kalian di didik maksudnya menggugat menggugat ini kementerian eh menggugat pemerintah mengapa pendidikan kebijakan pendidikan nasional kita landasannya adalah menciptakan abdi kan menciptakan pekerja semua semua bukan cuman di seni perguruan tinggi seni di semua ilmu menciptakan pekerja bukan menciptakan pemikir oke emang ada kata yang ketinggalan kali bu ya ditulisnya dimana itu ketinggalannya menciptakan pekerja dan pemikir juga mungkin bu ya positifnya begitu bu ya kan pemikirnya nanti mau periksa aja serba kan serba salah juga ntar menciptakan pekerja salah ya kan ntar bikin pemikir juga kagak kerja-kerja nah dipikirin dulu kapan kerjanya kondisi tapi boleh lah kan itu dua-dua itu sebetulnya bisa di berkelindan dengan dengan ini kan dengan dengan lebih bermanfaat gitu berkelindan maksudnya jadi yang praktek itu juga harus punya landasan kritis analisis supaya inovasi bisa dimungkinkan terjadi teori nya sih begitu bu gunanya sekolahan begitu sebetulnya makanya sekolah sekolah tinggi seni di Indonesia ini kemana mereka kan artinya harus berjuang seni sendiri kecuali yang jadi abdi masuk ke teknologi kan ya idealnya kan orang lain yang berbicara tentang karya kita ini masih kita juga yang membicarakan karya kita bu ya jadi sebenernya kita berkarya-berkarya iya aja jadi iya kan bu kayak orang lain yang akan membicarakan IKJ kan yang dilihat dari mamanya mereka mendengarkan nih program ngobril gitu kan yang dilihat adalah itu gagasannya anak IKJ kebetulan aja ya gak kebetulan emang kalian anak IK aja kebetulan gimana kalau kalian memilih ngobrol gini kan tadi saya udah bilang ini ini satu bentuk bentuk ini loh bukan kalau mau kerasnya oposisi terhadap hal-hal yang formal gitu kan wih wih emang dari dulu kita oposisi kayaknya di tempat ini bu tapi kan dia membangun ini membangun keseimbangan oposisi itu kan membangun keseimbangan iya bener kali bu ya sama seperti waktu kita diajarin gambar model gambar model gambar model kan begitu bu bagaimana kita melihat satu objek dengan beragam sudut pandang kita ngomongin tema yang sama sebenernya iya wih sudut pandangnya yang berbeda-beda dan dari situ orang mencari khasannya paling kognitif kohesif kreatif kreatif kreatifitas ya kan ini ya seperti gua bilang ini ilmu yang banyak banget ini nih friend kalau buat gua bu semoga bermanfaat wah bermanfaat pasti pasti ini kalau gua bukan semoga bermanfaat lagi bu apa dong harus ada lagi pertemuan kita begini lagi oh banyak orang lainnya jin ya terus kita belum ke garuda itu harus ke garuda oh iya harus tapi kak kegiatan-kegiatan di garuda itu masih berlanjut ga ya katanya kan ini kan gua lihat di oh bulan kurnama ya apa enggak lah dua tahun ini kan pandemi ya sulit lah kan kalaupun kemarin itu kita bikin dan apa ada pertemuan karena pak bejo salah satu penyintas 65 mendapat penghargaan dari korea jadi bikinnya live streaming gitu kita pun hanya 20 orang yang ada di yang seharusnya dibikin besar gitu kan enak ya kalau gitu ya itu cuma 20 orang jadi semua juga progres banget tuh duduk di risbang cuma boleh duduk 2 orang ga boleh 3 gitu kan tengahnya kosong kasih kali tengkorak namanya juga rumah orang sendiri lupa kan risbang panjang sini kasih kali tengah sini boleh duduk ada gambar tengkorak udah ngeliat duduknya serem jangan nih seru banget ya kalau yang berikut-berikutnya ini apa nih yang mau di wujudkan lah ya mungkin kan katanya mau suatu hal apa beberapa karya ingin dibikin monumentalnya apa karya monumentalnya gitu yang paling udah yang paling deket nih yang paling deket ya paling deket ya yang paling deket ini bulan Oktober tahun ini di kongres aman aman tau kan aliansi masyarakat adat nasional aman di kongres aman di Papua di Papua di santan santani oke nah aku mau bikin bersamaan dengan bersamaan dengan kongres ini di kongres ini akan di di apa di resmikan lah atau bukan di resmikan akan dibuka di bienale 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 internasional human rights poster jadi bienale tentang poster-poster yang menyuarakan human rights ini bienale pertama disertakan lah itu sebagai acara puncaknya salah satu acara puncaknya kongres aman gitu nah dalam pameran itu nanti aku akan kasih satu corner khusus untuk kawan-kawan yang bikin poster kalau aku mau undang kau pasti aku undang wah kalian semua aku undang untuk bikin posternya wah biasa nanti aku open calling kan aku sudah punya cukup banyak yang kawan-kawan yang aku panggil gitu baik dari luar maupun dari Indonesia mereka akan bikin poster-poster human rights tapi khusus untuk karena dia di resmikan pada kongres aman aku mau bikin satu corner itu memangkat isu-isu indigenous problems issues gitu dan politik kekuasaan lah gitu bagaimana geosida kultural itu sudah berlangsung dimana-mana bukan cuma di Indonesia gitu nah itu ganti satu dua tahun lagi mungkin akan pindah ke tempat dimana kita masih lihat ada apa namanya tempat-tempat yang masih di bergejolak karena persoalan persoalan-persoalan human rights human rights gitu daerah konflik lah kira-kira gitu nah kita coba kita coba saya coba saya coba mengangkat seni itu bisa memberikan apa ya pencerahan bukan pengetahuan ya tapi pencerahan dan juga dia jadi berempati pada apa yang kita coba sampaikan ke publik untuk bersama-sama melihat melihat persoalan kita hari ini gitu kira-kira jadi ini adalah yang pertama nanti saya mau mengundang siapapun kuratornya itu hanya pada isu bukan pada cara bekerja jadi gua tidak akan seperti kurator siapa yang ini seni ini tidak ini oke ini enggak dia kuat mengangkat isunya kan seni mesti bicara dan semua orang mesti bisa memberikan minimal tergugah lah untuk ikut peduli juga kan jadi kau sebagai pelukis tidak bisa tidak ikut kau kau harus ikut denger James ini semua kata-kata yang kau sebagai pelukis dari ibu Dolo ini udah udah ini banget nih emang gue nih jadinya yoo sebagai pelukis ya kau sebagai apa ini desain komunikasi visual mana karyamu kan enggak ada ya ilah bukan teater dia bu dia kan dia kalau kayak begini gua ngapain anak teater aja iya saya anak teater dekafe kan saya anak teater bu dekafe dekafe ya ilah kau sebetulnya harus menjadi ahli komunikasi visual karena itu ada psikologinya apakah kau pernah memikirkannya hahaha mendengarkan urayan ibu aja saya pikirin dari tadi bu hahaha tentang bagaimana menganalisa tubuh ibu ayo itu luar biasa itu luar biasa bu iya karena di gedung sebelah pertunjukan teater ada foto sosok almarhum Senau Toyo oh ya dengan ini ya bergerak selaras pikiran dan tubuh anjir itu sangat core sekali inti sekali gitu jadi pertanyaan sampai sejauh mana kita bisa kayak gitu ngomong-ngomong lampu mati bu ya apa ada penjagaannya mulai-mulai malam kayaknya nih udah mulai gelap udah mulai gelap nih hmm ya tapi secara pengejam 6 friend hahaha 2 jam lebih dong nih apa-apa harus ada episode keduanya tandanya nih friend gitu ya iya kayaknya masih kurang kan bu nanti kita pikirkan lagi iya kok masih dipikirkan berarti masih ragu-ragu nih kayaknya bukan bukan begitu kan masih banyak kawan lagi yang lain yang bisa ngobrol juga gitu kan oh kalo itu udah kita gendain tapi kebudola dulu jadi gak usah bawa yang lain dulu hahaha aduh di tondok nah kita mau main-main ke ini lah kemarin kan malau cerita gue gak bisa ikut waktu ke Garuda waduh ini gara-gara ngajak-ngajak gue kan lo gak bisa gitu ya kita emang suatu saat kita akan berkunjung kesana pasti apalagi gue paling suka di filmnya Dolo itu you welcome you welcome pas bang Juna ngomong ngomong apa tuh dia ngomong apa ya aku lupa tuh ya kan di sepanjang ini kan nyetam nyetem tuh nampung nampung orang melihat ini siapa lagi di orang nyetam nyetem ya kan tapi dia ngomong gak sih ngomong ngomong apa ngomong yang gak penting Robert Plant ngomongin pisang di pisangan pedagang tidur ya kan ini dari tadi ngomongannya yang paling gak penting orang ini doa sama Robert Plant tapi yang paling penting orang ini diantara yang lainnya setuju gak pak? setuju itu ya pak itu malah benangnya setuju setuju gue pikir mesti kontemporer tapi gue jadi kontemporer nah ada tuning aja bisa begini nah gitu sepas gue sih gila ya ini tuning aja bisa jadi sesuatu core ya gitu ya Hafiz juga pinter gitu naikin gedein naikin ting 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 tapi terpikir gak bahwa itu itu gagasan Hafiz luar biasa? itu luar biasa oh kalo disitu udah ketika obrolan credit point itu bu obrolan makin panas nih tentang 98 sistem ini makin kenceng nah gitu kan keliatan Bang Juna main piano ya bener darang terus ibu Dolo wah ini udah dibikin landai ini sama dia itu gue terasa ada ada ritmo nya ya ini gagasan sih dasyat gitu ya itu dia kan akhirnya gue emang semua toko kan berusaha menggambarkan ibu Dolo panjang 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 gue paling keren sih awan sih udah udah dulu ya patuh tau kapan awan seperti itu wadih oke ini jadi akhirnya jadi voice nya nonjok banget nih pas disini nih kita kita banyak terhiburnya dengan film ini maksudnya wah gue jadi pengen kesona ya waktu kita kesitu kan patung belum sebanyak itu ya waktu kita melukis kesana dulu kan lokasinya beda ternyata nah iya kau pernah dateng ke yang dibelakang Jim yang dibaru ini kau belum pernah nah itu makanya gue pengen gue juga ngeliat tuh dulu kayak pesen ada lapangan bolanya nih betul kan lu bola-bola emang dia emang ya dia inget aja lapangan nah sama bodoh lu begini waaah hahahaha tapi kau kan baru kemana nih kesediaku kan iya baru satu kali dia baru satu kali dia lainnya kata yang gue sama Beben juga ikut kan itu waktu yang dulu itu yang saya baru ini belum masih klir gua kita ngomongin galuk spol kita baru sebatas ngedengerin lagunya David Bowie kalau kita udah nonton David Bowie nya bunyi terima kasih banget sami-sami aku merasa sangat terhormat dan bangga bisa ngobrol sama kalian berdua bisa share sama kawan-kawan terima kasih banyak suatu saat kita main kesana lah ya ya nggak apa-apa ya kita lanjutin lagi yang kedua nyebu ya dua tiga empat lima angk